Buntut kasus uang tabungan murid mandek, tim khusus yang dibentuk Bupati Pangandaran JJ Wiradinata terus berusukan ke setiap sekolah dasar, SD, khususnya SD yang ada di Kecamatan Cijulang. Pada Rabu 21 Juni 2023, ada 4 SD yang didatangi tim khusus. Di antaranya, SD Negeri 2 Kondang Jajar, SD Negeri 1 Kondang Jajar, SD Negeri 2 Batu Karas dan SD Negeri 1 Marga Cinta. Ketua tim khusus sekaligus Inspektur-Inspektorat Kabupaten Pangandaran, Apip Wina Yadi mengatakan, sementara ini pihaknya sudah melakukan pemanggilan kepada beberapa guru pengguna uang tabungan saat ini. Ia menegaskan pihaknya baru memanggil peminjam uang tabungan yang nilainya besar dan macet. Karena, peminjam uang tabungan murid ini ada yang langsung di sekolah tempat. Kerjanya dan ada yang kekoperasi. Sementara, untuk rencana pengambilan aset dari peminjam yang bandel tidak membayar hutang uang tabungan, pihaknya mengikuti alur prosesnya. Kedua, supaya hutang uang tabungan bisa terbayarkan, tim khusus juga meminta anggunan atau jaminan, baik itu BPK motor, mobil ataupun sertifikat tanah yang asli. Sudah sejauh mana Pak untuk penyelidikan kasus uang tabungan ini? Jadi kita sudah menginjak hari yang kedua, tapi action ke lapangan baru hari ini. Jadi kemarin, hari kemarin itu baru mapping untuk data biar kita akurat. Hari ini kita sudah melakukan pemanggilan kepada penunggak atau pengguna uang tabungan di 1 di Kondang Jajar, SD Kondang Jajar 2, sekarang ini kita di SD Kondang Jajar 1, kemudian Batu Karas 2 dan SD Marga Cinta 1, Ciculang. Berarti sudah empat ya sekolah? Sudah empat, baru empat. Nah, sementara ini hasilnya seperti apa Pak? Ya kita belum bisa melihat ya, karena kita juga lagi memantau, tim lagi melakukan pemanggilan-pemanggilan, sesuai dengan SOP yang kami lakukan. Nilainya apa? Berapa Pak? Katanya sudah mencapai 7, Betul. Untuk Cijulang, dari dua kecamatan itu. Cijulang itu yang tunggakan yang tabungan disimpan di kooperasi itu kurang lebih 2,8 miliar, yang digunakan oleh para guru 1,3 miliar untuk kecamatan Cijulang. Kemudian untuk di kecamatan Parigi, kalau tidak salah, saya lupa, berapa, 2,4 miliar di HP, ya total, saya lupa ya, di mana di HPK atau di HPR, saya kurang jelas ya, 1,4 dan 2,8 miliar masing-masing itu. Jadi totalnya 7,4? Untuk langkah penagihan, Pak, akan dilakukan seperti apa, Pak? Ya, seperti sekarang, kita melakukan penagihan apa, penunggak-penunggak atau pengguna-pengguna uang tambungan siswa itu, kita panggil khususnya yang besar-besar dulu, yang macet banget, yang tidak ada perkembangan, karena di sekolah itu kan ada dua cara, jadi ada yang disimpan di sekolah, ada yang ditabungkan ke kooperasi. Kooperasi. Kita kasih waktu 2 minggu dulu, kita 2 minggu, karena kita lihat juga kondisi-kondisi penunggak-penunggak ini. Pak, ada indikasi untuk bertama, Pak, jumlah totalnya? Kemungkinan kalau untuk ini paling namah-namah dikit lah, namah-namah dikit, karena ada yang mungkin saya belum kita ungkap nanti, kita mungkin akan di kooperasi juga bisa kita ungkap lagi. Pak, setelah mengetahui jumlah total ini ke depan, upaya apa, Pak, yang dilakukan dari tim siswa itu? Kita mungkin untuk dulu jangan sampai mengimbau lah mungkin sekolah juga untuk segera membuat SOP tentang penanganan tabungan sekolah. Kemudian yang kedua, saya juga mengimbau ke dinas pendidikan, sayangnya Pak Sekretaris Sengah hadir hari ini, mungkin kita juga untuk bisa membuat standar untuk para penjual yang akan pensiun, yang akan mutasi, yang akan rotasi, itu harus juga menyelesaikan juga hutang-hutang di sekolah sebelum dia mutasi atau... Ada sanksi nggak, Pak, untuk guru yang... Nanti kita lihat, nanti kita lihat, Pak, ya, ikhtikat baik atau tidak berikhtikat baik, itu aja kita lihat nanti. Ada tegas nggak, Pak, tegas mengambil aset miliknya atau gimana, Pak? Nah, kita proses, Pak. Proses, ya. Proses. Sekarang kan yang ada tiga tahap kita lakukan. Pertama, kita membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak, yang dari sana itu pengakuan hutang yang bersangkutan, diketahui oleh ahli waris, baik istri atau suami atau anak, ya. Biar nanti ada tanggung renteng. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga dalam rangka pencapaian, apa, tadi hari itu bisa terbayar, kami juga meminta, apa sih, namanya, bukti, apa, agunan, jaminan, jaminan, baik itu BPKB motor atau sertifikat tanah, yang asli. Nah, baru nanti kalau tidak ada proses dalam menurutku, mungkin kita juga akan meminta surat kuasa untuk penjualan aset. Nanti mungkin ini yang akan saya bicarakan dengan tim di Pemda melalui bagian hukum. Nah, ini kan kelapangan, Pak. Ini pertama mungkin, ya, Pak? Hari kedua? Hari kedua, hari kedua, tapi hari pertama yang kelapangan. Siap, Pak. Nah, ini, Pak, sementara ini ada yang, maaf, ini, Pak, kabur atau apa yang bersangkutan? Alhamdulillah. Dengan adanya tim. Saya kemarin, eh, tadi barusan dari SD 2 Batu Karas, itu yang oleh kepala sekolah tidak pernah hadir, tapi oleh inspektorat hadir. Hadir semua, berarti? Hadir semua, Alhamdulillah. Terima kasih, nih, kepada para penunggak. Siap, yang lainnya juga hadir di SD 2. Tidak ada laporan tidak hadir, semuanya hadir. Hadir, ya, yang menunggak itu, ya. Respek, responnya bagus. Oh, siap, Pak. Oke, Pak, makasih, Pak. Dari temuan sementara, Pak, guru yang terlibat keminjam ini, ekonominya seperti apa, dan diketahui untuk apa, Pak? Nah, kalau penyebab untuk peminjam, saya kurang paham, belum mempelajari itu, tapi kemungkinan, ya, logika aja kita. Kenapa dia mempelajari itu, pasti dia kurang duit, betul. Nah, itu. Kita juga belum tahu, ya, itu di latar belakang, gitu, ya. Berarti belum menemukannya? Belum menemukannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share, ya. Terima kasih sudah nonton.